Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi rekan-rekan sahabat-sahabat semua dimanapun berada Pada pertemuan kali ini saya akan coba bahas soal benteng yang ada di Pulau Cinggu, Kota Painan Kabupaten Pesisi Selatan Provinsi Sumatera Barat Banyak orang menyebut benteng yang ada di Pulau Cinggu itu adalah benteng Portugis Namun ada fakta-fakta lain yang menyebutkan bahwa benteng itu bukan benteng Portugis tetapi benteng Belanda atau loji Belanda Nah bagaimana fakta-fakta terkait benteng tersebut ikuti saya di video ini check it out Bagi Anda yang pernah ke Pulau Cinggu, Kabupaten Pesisi Selatan Provinsi Sumatera Barat tentu sudah pernah melihat benteng di sana bahkan sudah menjadi situs cagar budaya benteng tersebut Benteng itu disebut benteng Portugis pertanyaannya kemudian benarkah bangunan itu benteng Portugis Belakangan muncul bantahan bahwa benteng tersebut bukanlah benteng Portugis bantahan itu muncul dalam tulisan Deddy Arsa dan kawan-kawan yang berjudul Loji Cinggu dan perdagangan rempah di pesisir Minangkabuzaman Kumpeni yang mengungkapkan sejumlah fakta mengejutkan penulis ini berkesimpulan tidak ada jejak Portugis di Pulau Cinggu yang ada adalah jejak Belanda hal ini bisa ditelusuri melalui dokumen dan peninggalan peninggalan lainnya bangunan yang disebut benteng itu merupakan loji atau kantor perdagangan VOC Loji Cinggu dibangun sebagai kompensasi dari Traktat Painan yakni kesepakatan yang dibuat antara orang pesisir selatan dengan Belanda perjanjian ini terjadi akibat ketidakpuasan atas monopoli perdagangan lada dan emas di pesisir Minangkabau oleh Aceh Raja Indrapura berkirim surat untuk Gubernur VOC di Batavia pada 4 April 1663 minta suaka kepada VOC kemudian Raja yang ada di Indrapura dan Bandar 10 dibawa ke Batavia untuk menanda tangani Traktat yang kemudian terkenal dalam sejarah di kawasan itu penanda tanganan di hadapan Gubernur Jenderal di Batavia Raja-Raja kecil yang terdiri dari Kandomarajo Raja Konto Datuk Sati Raja Indra Muda dan Raja Panjang hal ini dicatat WJAD Liu mereka memberi cap jempol bagi sebuah kesepakatan penting Painan kontrak memberi kewajiban kepada VOC untuk membantu Raja-Raja kecil di kawasan itu untuk mengusir Aceh dari seluruh bandar yang mereka kuasai sebagai imbalannya Mr. J.E. Harris dalam Korpus Diplomaticum menyebutkan VOC mendapat hak monopoli perdagangan lada di semua bandar mereka bebas dari segala biaya atau pajak dan akan disediakan pangkalan yang aman bagi armada Kumpeni di situ awalnya Kumpeni membangun loji kecil di Salido tapi kondisi tidak aman maka 16 September 1663 loji VOC di Salido pindah ke Pulau Cingkuk pulau ini terletak 12 mil dari muka Teluk Painan Pulau Cingkuk disebut dengan berbagai nama Lidah Perubimi menyebutnya Cingkuk atau Cingkuk orang Eropa menuliskannya Paulo Cingkuk kadang pulau Cingkuk pulu Cingco atau di sumber lain tertulis Cingkuk saja sementara Cingkuk baru ditulis sebagai pelafalan zaman Netherlands India selanjutnya Jan van Grunewegen melaporkan pada 1663 loji di Pulau Cingkuk sudah hampir selesai dibangun dan meminta VOC memberikan izin melanjutkan perdagangan emas dan lada dari pulau itu dua tahun kemudian Batavia menyetujui pembangunan benteng dan gudang lada di situ sementara dalam surat van Gruenegen ke Batavia dikatakan kalau selama kurun ini penduduk tempat penghasil lada di sekitar Cingkuk wajib membawa sendiri lada mereka ke sana mereka membawanya dengan perahu kecil mereka untuk kemudian ditambatkan di dermaga di timur pulau itu dermaga itu dibangun permanen dari susunan batu indesit dari sana muatan akan dibongkar budak-budak company dan diangkut ke gudang besar penampungan di packing untuk kemudian diangkut lagi ke dermaga dan disusun dalam dek-dek dari loji Cingkuk itulah setelah itu kapal-kapal dagang VOC penuh muatan lada berlayar ke Batavia jadi sekali lagi tidak ada catatan portugis di pulau Cingkuk bukti lainnya yang menyatakan bangunan di pulau Cingkuk adalah loji dan benteng Belanda adalah ditemukannya makam Susana Gertrude H.I.J. Susana adalah istri dari Thomas Van Kempen kepala dagang distrik Cingkuk dan sekitarnya ketika loji VOC pada 1781 selanjutnya Sabine Van Kempen keturunan Susana datang menziarahi makam Susana pada tahun 1912 ketika Sabine mengunjungi pulau itu disana betapalah sunyi bahkan catatan kunjungannya itu diterbitkan di surat kabar terbitan Semarang surat kabar terbitan Semarang itu menerbitkan buah foto bagian-bagian dinding dan gerbang loji bentengnya dijalari akar pohon dan dibelit semak-semak ransam meninggi mengelilinginya dan sebuah foto lagi memperlihatkan dermaga yang tinggal hanya tumpukan tumpukan batu tembok tak beraturan demikian kisah pulau cingkuk dari satu tulisan oke baik rekan-rekan semua terima kasih bagi yang sudah menyaksikan jangan lupa subscribe like share komen dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati